BAB 151 Zou Tai sangat menikmati makanan ini. Anggur yang dibuat oleh Chen Che terasa lebih enak dari yang dia bayangkan, dan sama enaknya dengan anggur dari wilayah barat. Yang lebih membuat Zou Tai takjub adalah puisi yang dibacakan Chen Che sebelum makan, dan hidangan sederhana namun tampak indah di atas meja. Baik itu potongan daging sapi yang digoreng sempurna, atau bakso udang yang belum pernah dia makan sebelumnya, atau bahkan acar, dan salad sayuran, semuanya sangat baru dan tak terlupakan. Pangeran muda juga meminum wine terlalu banyak. Meski kandungan alkohol dalam wine tidak tinggi, seperti kata pepatah, jika wine tidak memabukkan, maka orang sendiri akan mabuk. Dalam wine ada kebijaksanaan, dalam bir ada kebebasan, dalam air ada bakteri, Benjamin Franklin. Pada akhirnya, Zou Tai mabuk berat sehingga para pengawal membawanya pergi. Namun sebelum pergi, Zou Tai memastikan tiga hal untuk Chen Che. Pertama, identitas serif Chen Che dikonfirmasi. Rencana Song Cheng Tang dan keluarga Song menjadi serif untuk menekan perkembangan keluarga Chen dan keluarga Liu telah gagal total. Kedua, semua wine Chen Che diinginkan oleh Zou Tai. Harganya didasarkan pada harga wine dari wilayah barat, yaitu 100 sen per kati. Ketiga, setelah Zou Tai mabuk, dia bersikeras untuk menarik Chen Che menjadi bawahannya. Meskipun Chen Che tidak menganggapnya serius, ada banyak hal yang dia lakukan saat dia mabuk. Namun hal itu juga terlihat jelas oleh keluarga Pang, keluarga Song, dan keluarga Li. Saat itu, Li Cheng Jun memutuskan untuk menjauh dari keluarga Pang. Li Cheng Jun tidak ingin menyinggung perasaan seorang pangeran muda karena keluarga Pang. Hari sudah larut ketika mereka mengirim Zou Tai pergi. Chen Che membuat perjanjian dengan pengawal Zou Tai untuk meminta Kuli mengangkut anggur pada keesokan harinya, dan kemudian mengawasi mereka meninggalkan desa. Setelah Zou Tai pergi, Pang Zun dan yang lainnya mengikuti dan bersiap untuk pergi dengan mendengus dingin. Chen Che tersenyum dan memanggilnya dari belakang, Sarjana Pang, yang terbaik adalah memusnahkan semua anggur yang Anda jiplak dari pembuatan anggur keluarga Chen kami. Jika tidak, Anda tidak akan dapat bertanggung jawab jika Anda meracuni seseorang. Pang Zun mendengus dan berkata, jangan khawatirkan itu, ayo pergi. Melihat mereka pergi, Chen Che tidak bisa menahan senyum lebar-lebar. Baru setelah mereka semua menghilang, Chen Che kembali ke desa dengan bantuan Chen Xiaobing. Dalam perjalanan, Wang Hongwen, kepala desa dan lainnya berkumpul dan mengajukan pertanyaan. Chen Che hanya memberi tahu mereka bahwa anggur itu telah terjual dan kemudian tertidur. Dia minum setidaknya 2 kg anggur dengan Zoutai. Meskipun kandungan alkohol dalam anggur ini tidak tinggi, setidaknya sekitar 15 persen. Setelah tertiup angin sebentar, menjadi sedikit bersemangat dalam sekejap, lalu tertidur. Chen Xiaobing dan yang lainnya segera membawa Chen Che kembali ke rumahnya. Liu Xiao Xiao, Luo Sanxian, dan Qiyu Yaur telah menerima kabar tersebut dan kembali ke rumah. Ketika mereka melihat Chen Che yang mabuk dan tidak sadarkan diri, mereka merasa patah hati. Chen Che yang mabuk secara langsung menunjukkan sisi paling rentannya. Dia muntah beberapa kali malam itu, dan ketiga wanita itu membantunya membersihkan tanpa ragu-ragu. Melihat suami mereka dengan sedih, mereka akan menyekat tubuh Chen Che sebentar dan menghangatkannya dengan kompres air panas. Qiyu Yaur juga membasuh kakinya yang harum, dan membiarkan Chen Che bermain dengannya saat dia setengah tertidur. Belum lagi, itu sangat efektif. Chen Che menyentuh kaki Qiyu Yaur yang kecil, harum dan lembut. Chen Che perlahan tertidur sepenuhnya setelah menyentuhnya. Ketika dia bangun keesokan harinya, tenggorokannya sedikit kering. Begitu dia bergerak, Qiyu Yaur bangun. Tuan suami, apakah Anda sudah bangun? Bagaimana perasaan Anda? Apakah tubuh Anda merasa tidak nyaman di suatu tempat? Sebelum Chen Che dapat berbicara, Liu Xiao Xiao dan Luo San Shan, yang sedang tidur meringkuk di ranjang yang sama, keduanya langsung terbangun. Suamiku, apakah Anda ingin minum? Suamiku, apakah Anda ingin bubur? Saya akan memasakkannya untuk Anda. Setelah beberapa saat, air hangat dimasukkan ke dalam mulutnya, dan handuk basah dan panas menyeka wajahnya, dan dia tiba-tiba merasa segar. Setelah minum, tubuhnya terasa asam dan bau. Di bawah pelayanan ketiga wanita itu, Chen Che dengan senang hati mandi. Bahkan Qi Yu Yao Er tidak menghindar dan digoda oleh Luo San Shan dan Liu Xiao Xiao. Sementara Chen Che menikmatinya, dia menghela nafas bahwa perjalanan dimensi waktu itu, sangat menyenangkan. Sial, jika dia berada di kehidupan sebelumnya, dia mungkin akan menjadi miliarder tanpa memiliki gadis cantik yang berdedikasi padanya, tidak dikelilingi oleh tiga istri cantik seperti saat ini. Senang rasanya mengikuti diri sendiri dan melayani diri sendiri dengan sepenuh hati. Di bawah pelayanan penuh perhatian Liu Xiao Xiao dan yang lainnya, rasa mabuk kemarin dengan cepat hilang. Bagaimanapun, kecantikan memang bisa mengimbangi beberapa efek negatif. Di pagi hari, dia makan dua roti daging besar dengan kulit tipis berisi daging tebal. Dia minum semangkuk bubur dan makan acar mentimun. Dan dia merasa energi. Tidak lama setelah matahari terbit, beberapa penduduk desa mendatangi Chen Che dan mengatakan bahwa kuli angkut telah tiba. Chen Che keluar untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah penjaga pribadi pangeran Zhou Tai yang dia temui kemarin. Nama pengawal pribadi ini adalah Zhou Qi. Konon ini bukan nama aslinya, tetapi keluarga Zhou memiliki 10 pengawal pribadi yang bertanggung jawab langsung kepada keluarga Zhou. Pangeran muda telah kembali ke rumah Jeju. Dia meninggalkanku di sini untuk mengantarkan anggur. Zhou Qi menjelaskan kepada Chen Che dengan sopan. Chen Che mengangguk, kalau begitu Tuan Zhou Qi sementara akan ada di sini. Chen Che memberi perintah, dan Tong Dalai, Chen Xiaobing dan yang lainnya mulai memindahkan toples anggur. Pengangkutan wine tidak berbeda dengan yang lain, besar dan berat. Ada 200 toples wine yang masing-masing berbobot 100 kg, dan wine di dalamnya semuanya berbobot 100 kg. Memang sulit untuk mengangkut toples anggur seberat itu dengan jarak jauh. Alasan utamanya adalah jalan menuju luar Chen Jiachun tidak terbuka untuk lalu lintas, sehingga hanya bisa dilalui orang. Untungnya, keluarga Zhou menunjukkan kepada Chen Che apa arti kemurahan hati. Mereka memanggil lebih dari 200 kuli angkut, tidak hanya seluruh kuli angkut di kota Siniu, tetapi juga banyak orang dari desa sekitar. Chen Che dan Zhou Qi sedang menghitung di pintu masuk ruang anggur. Setiap kali sebotol anggur diambil, mereka akan mencatatnya secara terpisah, dan akhirnya merekonsiliasi catatan tersebut bersama-sama. 200 toples berisi 100 kati, 200 toples berisi 50 kati, total 30 ribu kati anggur. 100 kati perak, 1 tail perak untuk 10 kati, 100 tail perak untuk 100 kati, 100 tail untuk 1000 kati, 1000 tail untuk 10 ribu kati. Totalnya 3000 tail perak. Zhou Qi langsung memberinya uang kertas 3 ribu tail. Setelah mengambil uang kertas, Chen Che sangat senang hingga dia tidak bisa menahan senyum. Chen Che akhirnya mencapai tujuan yang diharapkan, dan kali ini dia bisa menghasilkan banyak uang. Toples anggur dan gula yang dia beli sebelumnya hanya sedikit lebih dari 100 tail perak, tetapi sekarang pengembaliannya adalah 3 ribu tail. Tingkat pengembaliannya cukup bagus. Oke, kita telah menyelesaikan transaksi uang dan barang kita, dan saya akan mengucapkan selamat tinggal. Zhou Qi mengepalkan tinjunya dan hendak pergi. Chen Che dengan cepat mengedipkan mata pada Liu Xiao Xiao, dan Liu Xiao Xiao datang membawa amplop uang. Setelah Chen Che mengambilnya, dia melangkah maju dan membawanya ke Zhou Qi, Tuan Qi, membasahi tangan Anda hanyalah hal kecil, itu tidak sopan. Jika Anda sendiri yang makan daging, Anda tetap harus memberi sup kepada orang lain. Orang-orang seperti ini yang menjadi pengurus keluarga besar perlu diatur. Amplop perak itu beratnya 60 pound, itu tidak seberapa. Zhou Qi tentu saja menolaknya, tetapi ketika dia akhirnya melihat bahwa Chen Che tulus dalam tawarannya, dia menerimanya. Namun sebelum pergi, Zhou Qi berkata, kami menggunakan banyak anggur di rumah Pangeran Ji. 30 ribu kilogram anggur ini mungkin tidak akan bertahan selama setahun. Saya hanya akan membelinya dari Anda setiap tahun. Pangeran muda sangat menyukai anggur Anda. Daripada memberikan manfaat besar untuk wilayah barat, mengapa tidak memanennya di rumah Anda? Anda juga bisa menyeduhnya tahun depan. Chen Che buru-buru menyetujuinya. Ini juga akan menghasilkan uang. Jika Anda tidak memberikan amplop tip 60 tail perak ini, mereka mungkin tidak memberi Anda informasi penting ini. Ketika Chen Che pertama kali mulai membuat anggur, dia tidak pernah berpikir bahwa menjual anggur akan semulus itu. Yang dia inginkan adalah pergi ke kota atau membuka kilang anggur di daerah dan menjualnya secara perlahan. Lagi pula, harga wine dianggap sebagai produk mewah bagi masyarakat setempat, dan hanya keluarga kaya yang akan mampu membelinya. Tanpa diduga, sekarang dia terhubung langsung dengan keluarga pangeran. Jika dia membuat anggur di masa depan, dia akan menjualnya langsung ke keluarga pangeran, sehingga tidak perlu khawatir. Namun, jalan penghubung desa tersebut pasti perlu diperbaiki tahun depan. Sekarang setelah posisi serif telah diperoleh, Chen Che tidak hanya perlu pergi langsung ke kota untuk menjadi pejabat, tetapi juga perlu mengoordinasikan situasi kota secara keseluruhan diluruskan dan diperbaiki. Pada saat yang sama, sekolah tersebut selanjutnya akan diperluas. Agar terlihat seperti perguruan tinggi sungguhan, kita perlu merencanakan jalan di desa dan membangun beberapa rumah baru untuk dibeli sebagai rumah di distrik sekolah. Ada banyak hal yang harus dilakukan. 3.000 tael perak yang baru didapat sepertinya banyak, tapi setelah digunakan dalam pengerjaan, Chen Che merasa itu tidak cukup sama sekali. Setelah orang-orang dari keluarga Pangeran Ji pergi, Chen Che segera memerintahkan semua pengawal dan kemudian menuju ke kota. Sekarang, dia ingin mengambil jabatan serif terlebih dahulu, tapi dia tidak tahu apakah keluarga Song akan setuju begitu saja. Pastinya tidak semudah itu. Bab 152 Antrian pengangkutan wine dari desa Chen Jia sudah berlangsung lama. Di kota Siniu, gerobak sapi sudah mulai memuat, dan kuli angkut terus-menerus mengangkut anggur dari desa Chen Jia. Ada banyak penonton di kota itu. Mereka menunjuk ke arah gerobak sapi yang mengangkut minuman dan saling mengobrol. Apa yang diangkut orang-orang itu? Kemana akan dibawa? Kamu tidak tahu ya? Itu berisi anggur yang hanya bisa dibuat oleh orang-orang dari wilayah barat. Konon itu dibeli secara besar-besaran dari desa Chen Jia. Anggur, bukankah anggur Chen Jia Cun menjiplak anggur dari Helaoliu? Mengapa bisa anggur desa Chen Jia yang dijual, bukan anggur Helaoliu? Hei, sekarang keadaan telah berbalik. Konon Helaoliulah yang menjiplak anggur desa Chen Jia. Katanya sekarang, Helaoliulah telah menghilang dan melarikan diri. Takut akan dihukum karena kejahatannya. Hei, apakah kamu sudah mendengar? Kemarin, hakim daerah datang ke desa Chen Jia. Dikatakan bahwa serif kota Siniu kita telah diputuskan. Keluarga Song dari ibu kota provinsi telah dikalahkan. Orang besar bernama Chen C dari desa Chen Jia, diangkat untuk mengambil alih sebagai serif. Ya, sungguh, bagus sekali. Pria di Chen Jia Cun sangat luar biasa. Dia telah membuat desa-desa sekitarnya kaya dan makmur. Orang-orang yang baru beternak ulat sutera telah menghasilkan beberapa tail perak bersamanya tahun ini. Sial, benarkah itu? Apakah ada hal bagus yang aku lewatkan? Selama keluarga Anda memiliki cukup daun murbei untuk beternak ulat sutera, Anda bisa pergi ke desa Chen Jia untuk mendapatkan bibit ulat sutera secara gratis, kemudian ke pompong yang Anda pelihara bisa dijual di desa Chen Jia dengan harga 6 hingga 8 sen. Tahun ini, paman kedua saya menjual beberapa paun kokon ulat sutera, ke pompong bermutu tinggi, dijual seharga 8 dolar per paun, dan dia mendapatkan total bersih penghasilan lebih dari 160 paun. Itu tidak lebih dari 1.200 yuan. Itu? Itu tidak baik. Mengapa aku tidak mengetahuinya? Di tengah keramaian, berita itu menyebar dengan cepat. Ini bukanlah sesuatu yang menyebar secara alami. Penyebaran informasi di era ini sangat lambat. Penduduk desa di sekitar desa Chen Jia sudah mulai menghasilkan banyak uang, tetapi hanya sedikit orang di kota Siniu yang mengetahuinya. Chen Che masih merasa aneh, dan meminta seseorang untuk menanyakannya sebelum dia mengetahui apa yang terjadi. Penduduk desa di sekitar desa Chen Jia, telah sepakat bersama penduduk desa di dekat desa Chen Jia, bahwa kekayaan tidak boleh diungkapkan. Mereka tidak hanya merahasiakan kekayaannya, tetapi mereka juga tidak akan dengan mudah memberitahu orang lain bahwa mereka kaya. Mereka juga tidak akan memberitahu siapapun tentang kepompong yang dijual ke desa Chen Jia, dan mereka akan sangat menjaganya. Alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena mereka takut akan kemiskinan. Mereka takut menjadi miskin, namun akhirnya menemukan cara untuk menjadi kaya. Kini masyarakat sekitar desa Chen Jia ingin merahasiakan hal ini. Mereka tidak mempublikasikannya dan berusaha menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk diri mereka sendiri. Kini setelah musim ketiga serikultur telah selesai, setiap rumah tangga akan membuka lahan kosong dan mengolah lahan pegunungan di sekitar rumah mereka, kapanpun mereka punya waktu luang. Kalaupun Anda bisa menanam pohon murbei di beberapa sudut, Anda tetap bisa memanfaatkannya, lagi pula satu pohon murbei bisa menghasilkan banyak makanan ulat sutera, dan ini semua menghasilkan uang. Gulma dan pepohonan di pegunungan, serta hutan tandus disingkirkan dan disapu abis. Antusiasme penduduk desa dimobilisasi secara luar biasa. Hal semacam ini tentu saja membuat Chen C senang melihatnya. Meskipun pembuatan anggur sangat menguntungkan, hal ini hanya dilakukan setahun sekali dan jangka waktunya jauh lebih kecil dibandingkan industri tekstil. Namun jika dilihat dari desa sekitarnya, tata ruangnya masih terlalu kecil. Jika semua penduduk di kota Siniu dapat dimobilisasi, maka kota itu dapat mulai terbentuk. Oleh karena itu, memanfaatkan kejadian ini, Chen C mengutus beberapa penduduk desa untuk menyaksikan keramaian, menyebarkan berita tentang menghasilkan uang dengan beternak ulat sutera. Efeknya cukup baik. Chen C melihat beberapa penduduk desa yang menyebarkan berita tersebut dikelilingi oleh orang-orang yang meminta detail informasinya. Dia yakin akan ada lebih banyak orang yang beternak ulat sutera tahun depan. Kali ini Chen C membawa banyak orang ke kota, selain empat laki-laki tokoh pengawal utama di desa, Dalai, Chen Xiaobing, dan Xiao Zhuang, mereka juga membawa Yuli, pengurus rumah tangga Lao Lu, dan 15 anggota tim pengawal, totalnya lebih dari 20 orang, ditambah pengawal pribadi Chen C, Kiyu Yaoer, juga pergi ke kantor polisi bersamanya. Ini bukan pertama kalinya Chen C datang ke Biro Keamanan Umum, tapi kali ini dia datang sebagai pemiliknya. Apa yang ingin kamu lakukan? Di depan pos keamanan, Chen C dan kelompoknya dihentikan oleh dua penjaga gerbang. Mereka semua adalah orang-orang yang mengenakan seragam pemerintah, dan mereka jelas adalah orang-orang dari pos keamanan publik. Ini Tuan Chen C, kepala polisi baru yang datang untuk mengambil alih kantor polisi. Mengapa kalian tidak menyingkir? Tong Dalai memimpin dan memarahi mereka. Tapi dia tidak menyangka suara ini tidak bisa menenangkan siapapun, tapi juga mendatangkan sekelompok orang di kantor polisi. Selusin pria berseragam pemerintah bergegas keluar dan memblokir pintu masuk dalam waktu singkat. Seorang petugas pemerintah parubaya yang lebih tua, mendengus dengan marah mengapa kucing dan anjing berani datang ke kantor polisi. Apa yang kau bilang? Serif baru. Satu-satunya serif kami adalah Tuan Song Cheng Tang. Anda pikir Anda ini siapa? Keluar sekarang? Atau kami akan menangkap kalian semua dan memasukkan kalian ke penjara? Kamu, Tong Dalai sangat marah, menyingsingkan lengan bajunya dan hendak menyerang mereka. Chen Che terbatuk dan menghentikan gerakan Tong Dalai. Tong Dalai dan Chen Xiaobing keduanya menyingkir, menghormati keagungan sosok Chen Che. Chen Che mengambil dua langkah ke depan, melewati orang-orang ini, dan melihat Song Cheng Tang berdiri tidak jauh di belakang sambil mencibir. Chen Che tidak sopan padanya, kemudian mengeluarkan dan menunjukkan surat perintah yang ditulis oleh hakim daerah Su Zengbang tadi malam dan berkata, Song Cheng Tang, surat perintah hakim daerah ada di sini. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Jika Anda yakin Anda mau menghalangi saya untuk menjabat di sini, maka saya harus bersikap kasar kepada Anda. Saya hanya akan menghitung sampai tiga. Jika Anda tidak menyingkir, dan bergegas ingin menghalangi serif siniu, maka, siapapun yang berani melawan serif, dia bisa dibunuh di tempat. Song Cheng Tang tidak dapat menahannya lagi dan bergegas keluar bersama beberapa orang, saya ingin melihat siapa di antara kalian yang berani bertindak. Kedua belah pihak mengeluarkan senjata mereka pada saat yang bersamaan. Song Cheng Tang dan bawahannya menghunus pedang mereka, sementara Chen Che dan yang lainnya mengarahkan busur mereka ke orang-orang tersebut. Kedua belah pihak hanya berjarak sepuluh langkah. Pada jarak ini, Chen Che benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana mereka memiliki keberanian untuk menindas rakyatnya sendiri dengan pisau. Song Cheng Tang, apakah kamu mengabaikan surat perintah dari hakim daerah? Chen Che mencibir lagi dan lagi. Meskipun keluarga Song adalah salah satu dari empat keluarga besar di ibu kota provinsi, dalam hal kekuatan dan kepercayaan diri, mereka tidak menganggap serius hakim Su Zengbang. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah hakim daerah, dan dia adalah kepala daerah dan pejabat resmi. Karena Anda, Song Cheng Tang, berada di Kabupaten Rondong, Anda harus dikendalikan olehnya. Setidaknya pada prinsipnya, itulah masalahnya. Adapun apakah Anda, keluarga Song, hebat dan berani menekan dan mengabaikan perintah hakim daerah, itu masalah lain. Tentu saja, jika keluarga Song benar-benar berani mengabaikan perintah hakim daerah, itulah yang ingin dilihat Chen Che. Tapi sayang sekali Song Cheng Tang tidak begitu irasional. Meski begitu, kini dia hampir menjadi gila. Dia, Song Cheng Tang, adalah putra dari keluarga Song dan merupakan orang yang sombong di dunia. Dia percaya bahwa dia lebih dari cukup untuk menjadi hakim daerah. Tapi sekarang dia telah merendahkan diri datang ke kota Siniu untuk menjadi petugas polisi kecil, dia sebenarnya diusir. Ini sungguh memalukan dan hinaan baginya. Oleh karena itu, meskipun Pang Zun membujuknya untuk pergi kemarin, dia tetap tinggal di sini hanya karena ingin menunggu Chen Che datang mengunjunginya, dan dia bertekad akan bertarung dengan Chen Che. Chen Che, kamu juga tahu identitasku. Aku anggota keluarga Song di ibu kota provinsi. Jika kamu ingin menjadi serif, aku bisa memberikannya kepadamu. Tapi kamu harus menyetujui tiga syarat. Kalau tidak, aku tidak membiarkanmu menjadi serif dengan begitu mudah. Song Cheng Tang menatap Chen Che dengan dingin. Chen Che terkekeh, sebutkan syarat apa yang kau mau. Jika tidak terlalu berlebihan, Chen Che benar-benar berencana memberinya wajah. Meski kedua belah pihak ini berada di halaman yang sama. Tapi bagaimanapun juga, kita belum mencapai langkah terakhir. Kekuatan keluarga Chen di desa Chen Jia baik-baik saja, tapi itu tidak akan cukup begitu mereka pergi dari sini. Oleh karena itu, Chen Che berencana memberinya sedikit wajah. Mendengar bahwa Chen Che telah menyerah, Song Cheng Tang mendengus dingin dan berkata, Pertama, kamu harus meminta maaf kepadaku. Kamu tidak perlu berlutut. Tunduk saja padaku di sini di depan banyak orang. Katakan saja bahwa kamu tahu, kamu bersalah dan minta maaf. Kedua, Anda secara pribadi harus mengantar saya kembali ke ibu kota provinsi. Ketika saya meninggalkan ibu kota provinsi, saya pergi dengan penuh kemenangan. Saya tidak ingin kembali sebagai pecundang. Dan Anda kembali dan bersaksi untuk saya, katakan saja ya aku serahkan statusku sebagai serif padamu. Ketiga, sebagai status serif yang saya berikan kepada Anda, Anda harus memberi saya hadiah sebagai imbalannya, dan hadiah ini harus sesuai dengan status serif. Yah, menurut saya gadis kecil dengan kapak di sebelah Anda terlihat bagus. Lumayan, berikan saja dia padaku sebagai pembantu, sehingga kamu bisa mengambil aliposisi serif tanpa masalah. Song Cheng Tang menyelesaikan ketiga syarat ini dengan fasih. Ekspresinya sangat sombong dan arogan, seolah-olah ketiga kondisi ini telah membuat Chen Che mendapat banyak pengampunan. Dia tidak menyadari sama sekali bahwa orang-orang di pihak Chen Che mulai marah bahkan sebelum dia selesai berbicara. Dan ketika dia selesai mengucapkan item ketiga, mata semua orang hampir terbakar. Chen Che adalah kebanggaan masyarakat Chen Jiachun. Tong Dalai, Chen Xiaobing dan yang lainnya bahkan menghormati Chen Che sebagai dewa. Karena hanya Chen Che yang ibarat dewa, yang mampu mengangkat masyarakat desa Chen Jiachun keluar dari kemiskinan, dan naik ke tingkat yang lebih tinggi hanya dalam waktu setahun. Tapi sekarang, Song Cheng Tang Bajingan ini tidak hanya ingin membuat Chen Che malu untuk membungkuk padanya dan meminta maaf, tapi dia juga ingin kembali ke ibu kota provinsi bersama Chen Che untuk menyelamatkan mukanya. Bahkan, Kiyu Yao Er harus diberikan kepadanya sebagai kompensasi. Siapakah Kiyu Yao Er? Itulah yang paling hebat dan terpopuler di antara ketiga istri Chen Che. Meskipun ia anak bungsu, ia juga merupakan kepala pelatih militer untuk anak-anak di desa tersebut. Sekarang, Song Cheng Tang sebenarnya tanpa malu-malu ingin Chen Che memberikan Kiyu Yao Er sebagai kompensasi kepadanya. Song, kamu sedang mencari kematian. Akhirnya, setelah menahannya selama beberapa detik, Chen Che mengertakkan gigi dan meraung. Tapi dia masih tetap sadar dan melambaikan tangannya. Orang-orang di sini, dengarkan aku. Aku ingin memberi pelajaran bagi Song Cheng Tang. Jika kalian tidak ingin mati, keluar dari sini. Aku akan menghitung sampai tiga. Jika kalian tidak pergi, ya, kalian harus menanggung konsekuensinya sendiri. Satu, dua, tiga, bab seratus lima puluh tiga. Chen Che, kamu jangan hanya menghitung sampai tiga. Coba kamu menghitung Lusinan, bagaimana kalau kamu menghitung sampai seratus aja? Hahaha, Tuan Song ada di sini sepanjang hari, maka dia adalah kepala polisi kami. Kami tidak bisa membiarkanmu menghitung dan membuat keonaran di sini. Orang yang berkata itu bernama Ren Jun. Dia adalah seorang veteran kantor keamanan umum. Dia adalah anggota kantor keamanan umum ketika dia bersama Zhou Biao. Dia sangat memahami betapa pentingnya menyanjung kaki buruk pemimpinnya. Dia bertahan di era Zhou Biao karena dia menyanjung dan menjilat kaki buruk Zhou Biao, kemudian mendapat pekerjaan yang baik untuk tetap tinggal. Jika dia tidak menyanjung pemimpinnya pada saat itu, dia merasa bahwa dia akan mengikuti Zhou Biao dan memberi makan perut harimau seperti orang lain. Oleh karena itu, kini ia ingin menopang kaki Song Chengtang yang bau, karena menurutnya itu sepadan. Zhou Biao tidak memiliki latar belakang sedalam Song Chengtang, tetapi dia sudah bisa membiarkan dia menikmati manfaat dari kantor keamanan publik. Dan Song Chengtang berasal dari keluarga Song di ibu kota provinsi. Selama Anda berlutut dan menjilat pria ini dan membuatnya merasa nyaman, bukankah kemuliaan dan kekayaan akan datang secara alami mulai sekarang? Oleh karena itu, Ren Jun menjilat Song Chengtang sekuat tenaga tanpa ragu-ragu. Adapun Chen Chee, dia hanya penduduk desa. Seorang penduduk desa membawa sekelompok penduduk desa ke sini, dan ingin menjadi petugas serif. Sekalipun hakim daerah setuju, terus kenapa? Apakah dia memiliki latar belakang dan warisan seperti keluarga Song? Dalam pandangan Ren Jun, tidak ada perbandingan antara keduanya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak takut menyinggung Chen Chee. Bahkan ketika Chen Chee jelas-jelas sangat marah, dia melompat keluar untuk memprovokasi Chen Chee dengan arogan. Melihat betapa bagusnya penjilat anjing ini, Song Chengtang memberinya anggukan setuju. Ren Jun seperti anjing yang mendapat tulang. Dia sangat terdorong oleh anggukan Song Chengtang, dan dia tiba-tiba merasa energi. Chen, sebaiknya kamu melakukan apa yang Tuan Song katakan, jika tidak. Tepat ketika dia masih hendak berbicara omong kosong, Chen Chee sudah memberi perintah, serang, biarkan tetap hidup. Setelah mendengar ini, Tong Dalai dan yang lainnya, yang telah mencapai batas daya tahan mereka, menarik pelatuknya dengan keras. Terdengar suara desiran anak panah yang berterbangan, dan anak panah ditembakkan satu demi satu. Satu-satunya perbedaan kali ini adalah mereka tidak membunuh siapapun, tetapi menembak ke kaki para pegawai pemerintah tersebut. Anak panah yang tajam dengan cepat menembus paha dan betis orang-orang ini, dan bahkan beberapa orang yang kurang beruntung tertembak di antara kedua kakinya. Tiba-tiba, lolongan menyedihkan terjadi, dan selusin pejabat pemerintah yang begitu galak tertembak dalam sekejap mata. Mereka jatuh ke tanah dalam sekejap. Renjun itu tertembak beberapa anak panah, kedua kakinya terkena anak panah, dan perut bagian bawahnya juga terkena anak panah. Rupanya, itu mengenai pusaka empu gandringnya, jadi dia berteriak ekstra keras. Darah memenuhi ruang terbuka di depan kantor polisi. Di luar tembok halaman pos keamanan umum, warga kota datang untuk menyaksikan kegembiraan tersebut. Melihat pemandangan berdarah ini, warga kota merasa heboh sekaligus panik. Yang menarik adalah para petugas polisi yang biasanya mendominasi, sekarang bernasib buruk dan sangat menderita. Yang membuat mereka panik adalah mereka tidak tahu mengapa orang-orang seperti Chen Che melakukan ini, dan mereka tidak mengerti tujuan Chen Che, sehingga orang-orang biasa ini menjadi panik. Tapi yang lebih panik adalah Song Cheng Tang. Bahkan setelah memukulinya sampai mati, Song Cheng Tang tidak pernah berpikir bahwa Chen Che akan begitu berani. Di matanya, Chen Che hanya bisa berpikir bahwa dia hanyalah seorang pria berkaki lumpur dari desa pegunungan. Tapi, beraninya dia menyerang petugas keamanan publik. Meskipun pegawai pemerintahan di pos keamanan publik tidak memiliki status yang sama dengan pegawai pemerintahan di kantor pemerintah daerah, namun di mata masyarakat awam, mereka selalu menjadi abdi pemerintah. Sebelum Song Cheng Tang sempat bereaksi, Chen Xiaobing, Tong Dalai dan yang lainnya sudah bergegas masuk ke halaman pos keamanan dan terlebih dahulu, menyita semua senjata pejabat pemerintah yang terluka. Tidak ada perlawanan selama proses ini, tetapi jika ada satu atau dua orang yang tidak mau memberikan senjata, mereka akan langsung ditendang oleh Chen Xiaobing dan yang lainnya. Setelah melucuti senjata orang-orang ini, Tong Dalai, Chen Xiaobing dan lainnya bergegas maju dan mengepung Song Cheng Tang. Lebih dari 10 busur panah diarahkan ke arah Song Cheng Tang. Di sekitar Song Cheng Tang juga memiliki beberapa pengawal pribadi dari keluarga Song. Bagaimanapun, dia adalah putra dari keluarga Song. Dia tidak bisa keluar tanpa ada pengawal untuk melindunginya. Di antara mereka, ada dua pengawal wanita yang sangat tinggi dengan tinggi lebih dari 175 meter dan sangat menarik perhatian. Keduanya jelas ahli dalam seni bela diri. Mereka menarik dua anak panah pendek dan menghadapi Chen Xiaobing dan yang lainnya. Song Cheng Tang berteriak panik, Chen Che, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar berani mengambil tindakan terhadapku? Aku adalah anggota keluarga Song, dan aku adalah anggota keluarga terhormat di ibu kota provinsi. Sebaiknya kamu harus bisa berpikir jernih. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut di kepalaku, keluarga ku tidak akan membiarkanmu pergi. Saudaraku juga tidak menyukaimu kemarin. Jika kamu berani menyentuhku, besok dia akan membawa tentara pribadi keluarga Song ku untuk membunuhmu dan semua orang di desa Chen Jiah. Song Cheng Tang sangat panik hingga dia gemetar saat berbicara. Chen Che mencibir, Song Cheng Tang, apakah kamu sebenarnya orang bodoh, atau apakah semua keluarga Song itu bodoh? Saya sekarang adalah serif kota Siniu, beraninya keluargamu, mengerahkan prajurit pribadi keluarga Song untuk menyentuhku. Selain itu, bisakah mereka hidup dengan baik? Jika lebih dari 30 tentara swasta meninggalkan suatu wilayah tanpa melaporkannya kepada pejabat setempat, itu akan dianggap sebagai pemberontakan. Menurut Anda, berapa banyak kepala keluarga Song yang harus dipenggal. Song Cheng Tang gemetar ketakutan. Ya, meskipun Istana Kekaisaran mengizinkan beberapa keluarga berjasa untuk memiliki dan membesarkan tentara swasta, terdapat batasan yang sangat tinggi mengenai jumlah personel dan pergerakan mereka. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang dapat secara efektif mendakwa tentara swasta yang bepergian, dan Chen Chee, yang telah menjalin hubungan dengan pangeran muda Zhou Tai, kebetulan memiliki kemampuan seperti itu. Selain itu, bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan dengan pangeran muda Zhou Tai, dengan pengaruh keluarga Liu di Kabupaten Rondong, mereka pasti dapat mengungkap penggunaan tentara swasta oleh keluarga Song untuk melintasi perbatasan. Kecuali jika Anda hanya datang dengan sejumlah kecil tentara swasta. Tapi apa pengaruh sejumlah kecil tentara swasta terhadap Chen Chee? Melihat Chen Xiaobing, Tong Dalai, dan lainnya yang tampak ganas di depannya, dan melihat pejabat pemerintah yang meratap di tanah, Song Cheng Tang akhirnya menyerah. Chen? Chen Chee? Aku, aku mengerti. Aku pergi sekarang. Kamu tidak akan membuatku malu, kan? Song Cheng Tang tidak lagi berani mengajukan permintaan. Chen Chee tersenyum, jika kamu berinisiatif pergi sedari tadi, aku tidak akan mempersulitmu, tapi sekarang, kamu harus membayar kompensasi, seratus tael perak, dan bawahanmu harus membayar, masing-masing dari mereka, dua puluh tael perak. Kalau tidak mau memberikan uang kompensasi, tidak apa-apa, biarkan aku menembak. Jangan khawatir, aku rasiku kurang bagus. Aku sering menembak ke kepala saat bertujuan untuk menembak kaki. Hahaha. Hahaha. Mendengar perkataan Chen Chee, Tong Dalei dan yang lainnya tertawa. Tawa seperti ini adalah suara terbaik untuk menghancurkan keinginan dan mental lawan. Meski Song Cheng Tang sangat enggan, dia akhirnya membayar. Dia memberikan seratus tael untuk dirinya sendiri dan dua puluh tael untuk beberapa bawahannya. Kemudian, tanpa mengemas barang-barangnya, dia naik kereta mereka sendiri dan meninggalkan kota Siniu dengan panik di bawah intimidasi Tong Dalei dan yang lainnya. Chen Chee sialan, tunggu saja aku. Suatu hari aku akan kembali. Aku akan membalasmu dua kali lipat atas semua penghinaan yang telah kamu berikan padaku. Di jendela kereta, dia menjulurkan kepalanya dan berteriak keras ke arah Chen Chee. Chen Chee juga tidak menyukainya. Dia bersiul dan memimpin Tong Dalei dan yang lainnya segera mengejar dengan keledai mereka. Tak butuh waktu lama kereta Song Cheng Tang dikepung. Wajah Song Cheng Tang berubah ketakutan, dan dia buru-buru melambaikan tangannya ke Chen Chee yang mengelilinginya. Tidak, tidak. Aku salah, Chen Chee. Aku salah. Lepaskan aku. Hahaha. Tidak semudah itu. Karena kamu memprovokasiku, bagaimana aku bisa melepaskanmu begitu saja? Kecuali, memberikan kompensasi, dua ratus tael. Kereta Song Cheng Tang dikepung. Menghadapi anak panah tangan yang tajam, dia hanya bisa menerima nasibnya dan menyerahkan dua ratus tael perak lagi. Segera setelah itu, dia tidak berani omong kosong lagi, dan meninggalkan kota Siniu dengan rasa putus asa. Hahaha. Idiot ini masih berani mengeluarkan kata-kata kasar pada kita. Saat kita menyusul dan mengepungnya tadi, dia hampir kencing karena ketakutan. Tong Dalei dengan penuh semangat melambaikan pedang resmi yang baru direbut di tangannya, yaitu pedang yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Itu senjata yang cukup bagus. Chen Che membalikkan keledainya dan berkata sambil tersenyum, langkah selanjutnya adalah menangani masalah para pejabat pemerintah ini. Ketika Chen Che dan yang lainnya kembali ke pos keamanan, sekelompok pejabat pemerintah masih meratap di tanah. Beberapa dari mereka pingsan dan ada yang meninggal dunia. Chen Che segera meminta seseorang untuk membantu mereka mencabut anak panah dari kaki mereka dan membalut luka mereka. Dengar, karena kalian mencoba menyerang seorang serif, kalian akan dihukum sesuai dengan hukum dinasti Zou besar. Oleh karena itu, luka dan nyawa kalian akan sia-sia dan tidak akan ada kompensasi. Sekarang, aku, sebagai serif resmi kota Siniu, aku akan memecat kalian semua mulai hari ini. Jika kalian berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah di masa depan, kalian tidak akan bisa melarikan diri semudah hari ini. Sekelompok orang ini sangat ketakutan, terutama Ren Jun. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah ditendang ke pelat besi. Siapa yang mengira tuan muda keluarga Song dari ibu kota provinsi tidak berguna. Bahkan seekor anjing pun tidak bisa menjilatnya. Pada akhirnya, semua pejabat pemerintah itu pergi berpasangan dan berkelompok, dan hanya Ren Jun yang ditahan oleh Chen Che. Bukan karena dia ingin mempertahankannya di kantor atau semacamnya, tapi orang ini adalah petugas polisi veteran dan dia yang paling tahu. Di bawah ancaman Chen Che, Ren Jun memberitahu Chen Che tentang situasi serif secara mendetil. Dari dia, Chen Che juga mendapat beberapa informasi penting. Pertama, kantor pos keamanannya sangat buruk sehingga seekor tikus pun akan menangis ketika masuk ke dalamnya. Kedua, Biro Keamanan Umum mempunyai banyak hutang buruk, terutama terkonsentrasi di restoran dan toko kecil di kota Siniu, yang telah diberikan kartu makanan dan minuman oleh pemerintah dan serif selama bertahun-tahun. Ketiga, setiap stasiun keamanan publik harus membayar sejumlah dana keamanan ke daerah pada akhir tahun. Dana keamanan yang akan dibayarkan kota Siniu ke daerah pada akhir tahun ini adalah 400 tael. Di masa lalu, serif mengandalkan eksploitasi penduduk desa di setiap desa untuk bisa membayar biaya keamanan ini. Oleh karena itu, ketika mereka memungut pajak tahunan, mereka akan membebankan pajak tingkat pertama sebagai pajak tingkat tinggi, dan secara paksa memungut pajak tahunan tinggi ke semua desa. Satu desa mengumpulkan puluhan tael lebih banyak. Kota Siniu memiliki puluhan desa dan warga kota. Pajak tahunan yang dikumpulkan dalam satu tahun tidak hanya dapat membayar dana keamanan dengan sempurna, tetapi bahkan dapat membuat serif sebelumnya menjadi makmur dan gemuk. Bab 154 Apa itu istilah lemak rakyat dan salep rakyat? Itu dia. Jika Anda mengenakan pajak 80% lebih banyak, tidak heran masyarakat hidup dalam kemiskinan. Tidak heran Zhou Biao dan yang lainnya telah bersumpah untuk berselisih dengan Chen Che sebelumnya, dan telah mencoba membunuh Chen Che berkali-kali. Manfaatnya sungguh luar biasa. Sekalipun desa-desa di kota Siniu dihitung ada 50, rata-rata tambahan 100 tael yang dikumpulkan oleh setiap desa masih tetap 500 tael. Ditambah rumah tangga kaya di kota. Diperkirakan secara konservatif bahwa Zhou Biao dan yang lainnya dulunya bisa memungut pajak 1000 tael perak setiap tahun. Setelah tidak termasuk 20% dari pajak low and normal yang seharusnya dibayar, masih ada 800 tael. Jika dibagi dua, masih ada sisa 400 tael untuk dipakai secara pribadi. Sungguh sekelompok binatang buas. Mereka telah menindas kita selama bertahun-tahun. Bajingan ini, jika Zhou Biao tidak mati, aku benar-benar ingin membuang abunya sekarang. Tong Dalai sangat marah setelah mengetahui kebenarannya terungkap, tinjunya terkepal lagi dan lagi. Jika Zhou Biao masih di sini, dia pasti akan membunuhnya secara langsung. Sayangnya Zhou Biao sudah mati. Ini sangat penuh kebencian, dan hakim Su itu, saya pikir dia orang baik sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia juga seorang kanibal yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Chen Xiaobing juga sangat marah. Terutama ketika hakim Su Zengbang tampak baik hati dan membantu Chen C berbicara di depan pangeran muda, Chen Xiaobing bahkan lebih berterima kasih padanya. Namun kini dia menyadari bahwa pria itu adalah serigala berburu domba. Secara alami, Chen C adalah orang yang relatif tenang. Toh dia tahu banyak ide dan contoh pejabat korup. Di kehidupan modern, korupsi yang dilakukan pejabat sudah sangat beragam. Di negeri Konoha, pejabat sering mengkorupsi dana proyek, dana sosial, bahkan dana bantuan saat bencana pun bisa dikorupsi. Para pejabat ini sudah membangun sistem koneksi yang aman dan dinasti politik yang baik. Keserakahan terhadap pajak tahunan seperti ini hanya dapat dikatakan sebagai korupsi tingkat rendah. Tentu saja, Chen C tidak bermaksud memanjakan mereka. Uang keamanan omong kosong apa. Jika Su Zengbang cukup berani, dia bisa mendapatkannya sendiri. Hanya saja minimnya uang cadangan di kantor polisi justru yang membuat Chen C tertarik. Kini, rencana itu gagal. Adapun utang macet para petugas keamanan publik, Chen C tentu saja tidak berniat membayarnya kembali. Zhou Biao dan yang lainnya telah sesuka hati membuat hutang menggunakan kartu tersebut. Haruskah dia, Chen C, akan membayarnya kembali. Enak saja, he he. Setelah menjabat, hal pertama yang dilakukan Chen C adalah mengubah penjaga Chen Jiacun menjadi petugas polisi di kantor pos keamanan umum. Ada batasan jumlah pejabat pemerintah di tempat kecil seperti pos keamanan umum. Biasanya hanya ada 6 hingga 8 orang. Namun dalam hal implementasi, tentu saja tergantung pada apa yang dibutuhkan Serif, dan apakah dia punya uang disakunya, atau apakah dia dapat menghidupi begitu banyak orang. Toh setiap petugas polisi harus dibayar. Serif dan pegawai pemerintah tingkat rendah sama-sama dibayar oleh pejabat. Pejabat pemerintah mendapat 800 uang tunai per bulan, dan Serif mendapat 1.500 uang tunai per bulan, yang sebenarnya itu tidak seberapa. Secara umum, Serif tidak akan meminta apapun kepada atasannya, karena hanya dengan cara ini yang perlu dia lakukan untuk mendapatkan tambahan uang lebih di kantongnya. Oleh karena itu, apakah itu Song Chengtang, Zhou Biao, atau bahkan kepala polisi sebelum Zhou Biao, dia belum menerima gaji resmi selama beberapa tahun. 1.500 tael perak sebulan, yaitu 18.000 tael setahun, atau 18 tael perak, yang belum diberikan selama lebih dari 10 tahun. Termasuk pegawai pemerintah, setiap orang bernilai 800 uang tunai sebulan, yaitu 9 tael perak setahun, dan 90 tael selama 10 tahun. Hei, sangat sulit untuk menghitung dengan cermat. Jika kita punya waktu nanti, kita akan pergi ke kota kabupaten dan mencari Hakim Su untuk menyelesaikan bagian gaji resmi ini. Tentu saja, ini hanya lelucon, tetapi jika itu benar-benar terjadi di masa depan dan semua orang berselisih satu sama lain, Chen Chee benar-benar bisa melakukannya. Chen Chee cukup lama tinggal di kantor keamanan umum. Saat hari mulai gelap, dia meninggalkan beberapa penjaga desa Chen Chee yang baru dipromosikan sebagai pejabat pemerintah untuk tinggal di pos keamanan, dan kemudian dia mengendarai keledai kembali ke desa. Tak disangka, sekembalinya ke desa, Chen Chee disambut oleh warga desa. Semua orang menyalakan petasan, menabuh gong dan genderang, serta dengan hangat merayakan kelahiran pejabat pertama dari desa Chen Chia. Meski ia hanya seorang serif kota, bagi penduduk desa di desa tersebut, ini sudah merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Liu Xiao Xiao dan Luo Shan Shan dengan antusias melangkah maju dan memeluk Chen Chee. Kedua wanita itu berlinang air mata, jelas menangis kegirangan. Ini agak tidak terduga oleh Chen Chee. Kenapa kalian masih menangis? Setelah Qi Yu Yao Er menjelaskan, Chen Chee mengerti mengapa mereka begitu bersemangat. Kedua saudara perempuan itu sangat khawatir. Mereka khawatir selama ini. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan merebut jabatan serif. Luo Shan Shan memegangi wajah mungilnya di tangan dan menganggup dengan menyedihkan. Ya, ya, masyarakat tidak bertengkar dengan pejabat. Saya mengkhawatirkan suami saya, tetapi saya tidak berani bertanya, karena takut mempengaruhi pikiran suami saya. Chen Chee tersenyum bodoh, lalu memeluk erat kedua wanita kecil konyol ini di pelukannya. Tentu saja, ada makanan dan minuman enak malam itu. Setelah makan dan minum enak, itu adalah pertarungan sengit untuk bisa kembali pulang. Untuk memberi hadiah kepada Chen Chee, dia akhirnya mengusir Song Chengtang, lawannya, dan bisa merayakan penjualan anggur yang telah lama ditunggu-tunggu, dengan harga yang bagus. Kiyu Yaoer dengan malu-malu mendedikasikan dirinya untuk Chen Chee. Chen Chee secara alami menerimanya sambil tersenyum. Meskipun dia dan Kiyu Yaoer sudah melakukan kontak fisik, ini adalah pertama kalinya mereka memiliki hubungan dalam arti sebenarnya. Kiyu Yaoer sama gugupnya dengan anak ayam yang baru saja menetas dari cangkangnya. Matanya tertutup rapat sepanjang waktu, tapi dia sangat patuh. Dia mematuhi posisi apapun yang diminta Chen Chee. Malam itu, Chen Chee akhirnya memahami betapa menyenangkannya menjadi siswa olahraga. Gadis yang berlatih seni bela diri dan gadis yang menari adalah harta karun yang luar biasa di dunia. Indah dan cantik, suasana musim gugur kental, angin musim gugur sepoi-sepoi, dan ketika dedaunan di desa Chen Gia mulai menguning, rencana pembangunan jalan desa Chen Gia mulai dimasukkan ke dalam jadwal. Namun, Chen Chee sakit kepala. Jalan dari desa Chen Gia ke kota Siniu tidak bisa dibangun di jalan lama. Bukan hanya memutar, tapi biayanya jelas akan jauh lebih mahal. Kita harus membangun jalan yang lebih pendek, lurus dan lebar memotong jalan aslinya. Di sebelah sekolah Chen Gia dan di depan gugur kuang Hongwen, sebuah kotak pasir sederhana dipasang. Kotak pasir tersebut persis dengan lingkungan geografis dari desa Chen Gia hingga ke kota Siniu. Kotak pasir ini tidak dibuat oleh Chen Chee, tetapi oleh para siswa. Ini juga merupakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh Chen Chee kepada semua siswanya. Harus dikatakan bahwa kemampuan siswa masih sangat baik. Setidaknya tabel pasir ini diperkecil sehingga masyarakat dapat melihat sekilas lingkungan geografis tempat yang akan dibangun, serta beberapa permasalahan yang mereka hadapi. Namun setelah memuji para siswa yang membuat kotak pasir ini, permasalahan awal pembangunan jalan terungkap satu per satu yang membuat pusing kepala. Bersambung ke bab selanjutnya.